Halo kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi ya Baik di kesempatan kali ini Saya akan mereview bagaimana Tata cara kita membesarkan Buah tembikia atau semangka Setelah peti buah Jadi ini kita akan membesarkan buah nomor 2 Nomor 3 maupun nomor 4 Oke untuk kawan-kawan Lebih jelasnya mari simak video ini Sampai selesai Jadi penjelasannya begini ya sahabat Biasanya kita memetik buah Untuk di Indonesia sendiri ya Itu biasanya sekali root Atau besar kecil kita petik semua Tetapi Kali ini saya ingin mencoba Sahabat untuk Menerapkan cara ini ya Kita petik dulu buah E Masa petik pertama Kemudian lakukan pembesaran Untuk buah nomor 2 maupun nomor 3 Jadi video ini Saya buat agar sahabat semua Bisa mencoba cara-cara ini ya Agar hasil dari budidaya Sahabat semua bisa Maksimal Apalagi pada masa nota Bagus ya Kalau buah nomor 2 pun bisa besar Insya Allah Penghasilan sahabat semua juga Boleh bertambah ya Tata caranya Adalah pemberian Atau penyiraman kembali Pupuk Dari Selang trip Atau irigasi ya Jadi kawan-kawan bisa Menggunakan pupuk Yang saya akan bagikan ini Untuk pupuk media jalan airnya ya Saya menggunakan ini NPK 15530 Kalau ada Memakai pupuk Unsur buah ya Jadi kalau tidak ada Sahabat bisa menyiramkan Cukup dengan air Air kosong saja Atau lebih bagus lagi Siramkan Pupuk kohe ya Terus saja seduh pupuk kohe Agar Tanaman yang semula Sudah turun jauh Sudah Rusak ya Sudah Asupan dari Baik nitrogen Maupun kalsiumnya Sudah Banyak berkurang Bisa pulih kembali ya Setidaknya menolong lah Pertumbuhan daripada Tanaman ini Dan ini adalah Buah nomor 2 Dan nomor 3 ya Sahabat Jadi Untuk dilakukan perawatan kembali Insya Allah Buah 2 3 ini Masih pulih besar ya Meski tidak semaksimal Atau sebesar Buah nomor pertama Tetapi Jika sahabat Mencoba Melakukan hal ini Mungkin lah Akan Membawa Penghasilan lebih lah Untuk kawan-kawan semua ya Caranya seperti itu Proses pemetian buah itu Berapa hari Misalnya Sahabat Punya kebun Siap dalam satu hari Dalam proses finish Kemudian setelah itu Lakukan lagi perawatan Seperti biasa ya Nomor 1 adalah penyepraian Lakukan penyepraian Juga penyiraman Jadi penyepraian dari Unsur Insek maupun fungi Spray sekali Kemudian Lakukan pemupuan Lewat selang drip Selang drip saja ya Penyiraman kembali Agar Tanaman kita Bisa pulih kembali ya Dari Yang semula Kena pijak Pijak Dari proses pemetian Setidaknya Boleh Sedikit pulih kembali ya Sahabat Untuk penyiraman Selang drip Sendiri Itu Dilakukan Satu hari itu Bisa dua kali ya Pagi maupun petang Jadi Untuk proses buah nomor 2 Dan nomor 3 ini Akan cepat mengembang Sahabat Tak perlu waktu lama ya Biasa kami Satu minggu itu Untuk proses buah nomor 2 Akan cepat mengembang Apalagi Dilakukan pupuk Secara Organik Ataupun pupuk kimia ya Semisal Di rumah itu Menggunakan glower Ataupun Dengan KCL ya Dosisnya Tidak perlu banyak ya Cukup separuh Dari biasanya Masa Kawan-kawan Membesarkan Buah pertama Kemudian setelah itu Lakukan Penyiraman Menggunakan Pupuk kohe Lewat selang drip Untuk penyiraman Pupuk kohe Kalau sahabat takut Nanti sumbat Silahkan kawan-kawan Lakukan Penyucian ya Di ujung selang drip Kan ada tutup Jadi Sahabat bisa melakukan Penyucian Selang drip Masa jalan air itu Sahabat buka Kemudian tutup kembali Sampai bersih ya Cara ini Banyak dilakukan Bahkan Hampir 90% ya Untuk saya lihat Toki-toki di Malaysia Memang seperti ini Tidak root Sekali di petek Seperti di rumah Atau di Indonesia Tapi dilakukan Pembesaran kembali Untuk buah nomor 2 Dan nomor 3 Oke sahabat Cukup ini dulu Yang saya dapat bagikan Manfaat Video-video kami Terima kasih Terus menonton channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih